Belum pernah ada seorang pun yang bisa menangkal ilmu dulu saya. Saya jadi penasaran. Saya harus kenal siapa yang melunturkan ilmu ajian saya. Bah, saya sendiri belum tahu pasti siapa orangnya. Tapi nyatanya yang namanya Mais Saroh jelek tua keriput itu sekarang sembok. Gara-gara anak muda itu. Nyonya, kejadian itu merupakan tantangan bagi saya. Supaya saya tidak lengah. Saya akan mencari jalan pintas. Bagaimana kalau saya bunuh perempuan tua itu? Mi, Mi, Mi. Udah Mi. Enggak usah banyak pikir lagi. Langsung aja Ibu Mais Saroh kita singkirkan. Mbah, terus terang aja. Suami saya sekarang sudah membuat surat wasiat untuk perusahaan. Dia baru akan menyerahkan perusahaannya itu apabila salah satu anaknya duluan menikah. Dan kelihatannya suami saya itu memaksa-maksa anak dari istri pertamanya untuk menikah duluan. Terus gimana dong si cantik wulan anak saya? Saya jadi kesel nih, Mbah Dukun. Iya, Mbah. Mbah bisa kan bikin supaya papi aku itu merestui pernikahan aku lebih dahulu. Sekalian, Mbah juga bisa kan ngerjain kalau anak papi aku hitung dari istri tua supaya enggak kawin-kawin, Mbah. Jadi perawan tua sampai mati. Mana fotonya? Bisa-bisa. Nih, Mbah. Ternyata, musuh pasien saya ini, musuh saya juga. Jangan-jangan si Leman yang sudah menghilangkan pengaruh ilmu sihir saya. Kebetulan, saya memiliki fotonya. Jadi saya bisa melampiaskan dendam saya. Ada apa, Mbah? Tidak ada apa-apa. Saya minta nyonya tunggu di luar. Kita semua keluar? Iya. Semua dengerin gue. Hari ini tugas kalian merebut lahan parkiran di depan pertokohan sana dari kelompok Jekar. Sesuai target gue, seluruh parkiran liar di Jakarta Utara jadi omset kita. Setuju? Setuju. Sebelum kita merebut, sebaiknya kita minum. Oke, Mbah. Pesta kita, bos. Man, 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 minum sama-sama, man. Saya takut, Pak Ustadz. Takut? Kalau lu gak minum, Leman, lu gak jadi pemberani dan tidak nekat. Tapi, Pak Ustadz kan sudah menjelaskan secara detail kepada saya. Bahwa barang siapa orang yang suka minum-minuman keras di dunia, maka nantinya di akhirat akan dihukum oleh Allah, disuruh minum air got, air yang kotor, air yang bau, dan juga keringat-keringat orang yang ada di neraka. Iya kan, Pak? Mari, mari, mari. Mari, Kak. Astagfirullahaladzim. Eh, Leman, apa-apaan sih lo? Kang, saya gak mau kang-kang semua nanti ya dihukum sama Allah di neraka. Bos, kalau kita agak negak minuman keras, kita bakal nervous. Orang bilang sih, gugup. Lawan kita banyak banget. Bener gak? Tidak, 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 Tidak. Astagfirullahaladzim, denger rombongan saya dulu, denger. Kang, sebaiknya kita berdoa saja kepada Allah SWT, kita serahkan semuanya kepada beliau, kepadanya. Mudah-mudahan saja sebelum kita berkelahi dengan kelompoknya si Jagger itu, tiba-tiba saja si Jagger menyerahkan lahan parkirnya kepada kita semua. Ya, ya. Man, yang jadi bos lo apa gue? Ya, kamu jadi imamnya, Pak. Pak Ustadz. Saya, Pak, cuma makmum. Tapi kan Pak Ustadz sendiri yang bilang, kalau sekiranya imam itu lupa, makmum boleh mengingatkan, ya kan? Kiri, Pak. Kiri. Keluar. Keluar! Keluar! Aduh, lama banget sih, Mam. Emang? Assalamualaikum. Enggak. Nyonya. Galis. Kak Sep, kalau boleh teh, saya menyarankan, jangan minta bantuan sama Kijawir. Nanti teh, akibatnya akan berbahaya untuk keluarga nyonya sendiri. Ibu ini pembantu. Mau tau aja sih urusan majikannya. Maaf, hari saya teh, istrinya Kijawir. Ibu ini aneh. Sebagai istrinya seneng dong kalau suaminya dapat uang banyak. Kok malah ngomong kayak begini sih? Nyonya, saya teh cuma kasihan saja sama keluarga nyonya. Karena suami saya teh, wujudnya saja manusia. Hatinya, Mak, iblis. Wah, bagus dong. Artinya kan suami ibu Sakti. Iya gak? Iya dong. Iya betul, Mi. Eh, Om Sakti, Mak. Cepat banget. Nyonya tanam benda ini dalam tanah belakang rumah nyonya. Tapi ingat, jangan dibuka dalamnya. Emangnya apa khasiat benda ini, Mbah? Selama benda ini ada di dalam tanah, suami nyonya berada dalam kendali kita berdua. Kendali kita berdua? Maksudnya, Mbah? Kalau nanti ada yang menyangkal ilmu telu saya, saya akan pertahankan dari sini. Oh gitu, Mbah. Hebat banget. Wah, Sakti juga ya. Jadi, saya harus membayar Mbah berapa ya? Hah, nyonya tidak usah bayar sekarang. Saya yakin dan berani jamin dalam waktu dekat ini semua yang nyonya inginkan akan cepat terlaksana. Maksud saya, kalau harta suami nyonya sudah nyonya miliki, saya minta nyonya menyerahkan kepada saya sebanyak 25 persen. Apa? 25 persen? Mi, Mi, Mi. Udah Mi, terima aja Mi. 25 persen dari 3 miliar itu paling cuma 3 juta doang. Gak ada apa-apanya. Eh, kotak lo tuh bupluk banget sih. 25 persen dari 3 miliar itu 750 juta. Itu duit semua. Gila apa kamu? Bulan, menurut kamu gimana? Mam, bilang deh, mam. 10 persen aja. Kebanyakan. Bagaimana nyonya? Mbah, 10 persen aja ya. Banyak kok 10 persen. Bagi saya, tidak ada tawar-menawar. Nyonya, jangan coba-coba membongi saya. Kalau tidak, eh. Ih, ngeri banget sih, mam. Baik deh, mbah. Saya akan memberikan mbah 25 persen. Kita permisi dulu ya, mbah. Saya akan bunuh anak santri itu dengan bapaknya. Eh, lemot, lo tuh laper apa laper sih? Dari tadi belum kelar-kelar, makannya udah 2 jam loh kita. Iya, Rani. Orang lagi serius makan, diledekin. Ntar kalau kau selek bagaimana? Biarin aja. Iya, iya, tante. Aduh, kita jadi gak enak nih. Maklum deh, tante. Tadi di pesantren tuh makannya dikit. Jadi sampai sini kelaperan lagi. Dan kebetulan nih, kita bisa makan sepuasnya, tante. Iya gak, mod? Iya, bener, tante. Hmm, makanannya enak sekali. Kebetulan saya lagi lapor banget, tante. Saya masih boleh nambah gak? Boleh, makan aja makan. Eh, lo tau gak sih? Porsi makanan yang kita makan di pesantren itu sudah sesuai dengan anjuran nabi. Nah, makanya lo lihat sendiri deh, teman-teman kita tuh gak ada yang gemuk kan? Mukanya tuh pada fresh-fresh, pada seger-seger, ya gak? Iya juga sih. Makanya kita pada langsing-langsing. Kayak saya nih, tante. Langsing tapi montok. Iya, kan? Di sini ya. Oke. Nanti makan deh, anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo makan ya? Iya. Susu bentuk? Iya. Ini Rani, ini ayah bawa. Contoh kartu undangan, sekalian paket aja resepsi untuk peningan kamu. Kamu boleh pilih yang mana kamu suka. Kamu kasih tau aja. Bu, dibantu ya? Iya, iya. Saya misalnya dulu. Undangannya cakep beneran. Eh, bapak lo usahanya ganti ya jadi tukang pencetakan undangan gini. Mot, diem aja deh. Rani itu lagi stres tau. Gimana sih? Bu, kenapa sih ayah masih maksain aja saya menikah dengan Fadli? Ibu juga bingung. Mungkin ayah kamu tuh takut kalau hartanya nanti jatuh ke tangan anaknya dari istri mudanya. Ya udah, Tante. Usahanya kasih ke saya aja. Lagian, saya juga gak nolak kok dikawini sama Fadli. Mami jadi penasaran isinya apa sih? Kita buka yuk, Mi. Hah? Ya ampun. Kok boneka sih? Mami, Mami, masa bonekanya agak mirip sama Papi, sama Rani? Iya, ya? Apa maksud dukun itu ya? Suruh boneka ini dipendam dalam tanah? Hah? Mi, udah deh Mi. Biar kita gak penasaran, kita kuburnya sekarang. Biar kita tahu reaksinya itu apa. Ayo, ayo, ayo. Cepat. Cepetan, Boy. Sabar. Cepet, Boy. Iya, Mi. Sabar, Mi. Cepetan, Kak. Iya, sabar. Mana mereka ini? Sekarang kita tunggu reaksinya apa. Cepetan, Cepetan. Yuk, Cepetan. Bip. Bip! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.